Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sampai kepada presentasi kelor bagian kelima Yaitu pengolahan kelor lanjutan Pada video bagian kelima ini kita akan membicarakan tentang pengolahan biji kelor Pengolahan kelor dari pakan ternak Dan pengolahan kelor jadi pupuk organik Selama 4 hari di penghujung Februari 2020 yang lalu Saya mengikuti pelatihan tentang kelor di Puri Kelorina Meli PT Moringa Organik Indonesia Dan dilatih langsung oleh pakar kelor kaliber internasional yaitu Bapak Dudikris Nadi Kita mulai presentasi kita ini tentang biji kelor Ya ternyata kelor bukan hanya daunnya yang bermanfaat Biji kelor juga memberikan manfaat yang tidak kalah dahsyat dengan daunnya tersebut Buah kelor yang masih muda disebut kelentang Sering digunakan sebagai sayur Sementara biji kelor yang berasal dari buah kelor yang sudah tua berwarna hitam atau coklat bersayap Dan bila dikupas di dalamnya terdapat kernel yang berwarna putih ke abu-abuan Berdasarkan banyak penelitian biji kelor juga menawarkan manfaat antioksidan yang hebat Banyak mengandung vitamin A, C, B kompleks dan sebagai buster sekadikal bebas Yang menyelamatkan tubuh dari kerusakan oksidatif yang parah Para ilmuwan telah membuktikan bahwa biji kelor dapat mengurangi jumlah lemak teroksidasi dalam tubuh Karena itu dia bisa menjaga kesihatan jantung dengan menjaga jaringan-jaringan jantung dari kerusakan konstruksi Efek karsinogenik dari biji kelor juga cukup terkenal Dia dapat menghentikan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kanker dengan percepat kematian sel-sel tersebut Menurut penelitian, asupan biji kelor selama 3 minggu berturut-turut berhasil menahan kanker usus besar Biji kelor juga diketahui mengandung banyak mineral zinc, Zn Yang penting untuk mengatur sekresi hormon insulin Karena itu sangat bagus untuk mengontrol diabetes Sementara itu sifat anti-inflammasi dari biji kelor dapat mengekang timbulnya peradangan Mengurangi rasa sakit dan nilu pada fungsi sendifisik dalam kasus gangguan tulang yang parah seperti artritis Vitamin A-nya yang tinggi membuat biji kelor dapat memperkuat sistem ketebalan tubuh Memperbaiki selaput lendir dan optimal memelihara mata Vitamin A juga mempromosikan pembentukan kolagen dan meningkatkan kekencangan kulit Sehingga dapat melawan penuaan dini seperti keriput, kendur dan lain-lain Biji kelor juga syarat dengan protein dan karenanya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan asam amino sehari-hari dengan mengkonsumsi karenal biji kelor sebagai makanan Biji kelor bekerja sebagai kolesterol baik di dalam tubuh Dan menjaga kadar kolesterol di dalam darah Selain itu, biji kelor juga diketahui dapat mencegah pembekuan darah Menjaga serangan penyakit jantung kardiofaskular yang parah Kandungan vitamin C yang terdapat di dalam biji kelor menjadikan biji kelor sebagai pemacu imunitas yang menajubkan Memiliki kemampuan menghilangkan radikal bebas berbahaya dan mengembangkan pelindungan terhadap agen infeksi Biji kelor juga kaya akan mineral-mineral penting seperti zinc, kalsium, zat besi, magnesium dan tembaga dan sebagainya Zat besi mengurangi risiko anemia, kalsium membuat gigi dan tulang yang kuat Sementara zinc memfasilitasi proses produksi spermatogenesis Dan ternyata biji kelor mengandung minyak yang dapat di ekstrak Biji minyak kelor dapat digunakan sebagai pelembab alami Dan juga bisa dijadikan sebagai bahan-baku bahan dasar pembuatan kosmetik Dan ini adalah sumber bacaan kita tentang keunggulan biji kelor Isi dari biji kelor atau kernel yang berwarna putih itu Selain bisa dikonsumsi langsung, dia juga bisa dijadikan bubuk Lalu kalau kita masukkan ke dalam kapsul Kita bisa mengkonsumsinya sebagai kapsul berisi bubuk kernel biji kelor Untuk mendapatkan minyak biji kelor Pertama kali biji kelor kita kupas, cangkalnya kita buang Kita ambil kernel yang berwarna putih Kemudian kita keringkan selama tiga hari pada suhu 32-35 Md. C Setelah itu kita kumpulkan untuk dipres, ditekan dengan tekan tinggi Ini diambil dari biji yang dikupas Dari 15 kg biji, jadinya tiga biji Oh, ini biji dia naik ya? Setelah semua minyak biji kelor terkumpul Kita bawa ke tempat proses selanjutnya Bisa dijadikan sebagai bahan pelembab Atau bahan kosmetik lainnya Terima kasih telah menonton! Sebagai bahan kosmetik, minyak biji kelor dapat memberikan nutrisi alami pada kulit Mencegah dan memperbaiki kerusakan kulit akibat radikal bebas Akibat polusi udara, paparan sinar matahari UV dan residu bahan kimia Mencegah penuhan dini, kulit keriput, garis lurus, bintil-bintil hitam dan noda pada wajah Kemudian juga bisa mengembalikan keremajaan kulit, elastisitas, kehalusan, ketenyalan dan rona merah alami Dan membuat kulit wajah cerah, sehat, alami dan bersinar Saya yakin ini sangat disukai oleh kaum wanita kita Oke, itu tentang biji kelor dan minyak biji kelor Sekarang kita masuk kepada pengolahan kelor lainnya Kelor bisa dijadikan pakan ternak dan bisa dijadikan sebagai bahan pupuk organik Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam kelor sangat bagus untuk dijadikan pakan ternak Ternak pun menyukainya Dan kata orang-orang yang mengkonsumsi daging ternak yang memakan kelor Enak sekali, jauh lebih enak dari yang mengkonsumsi makanan biasa Ketika kita melakukan pernyaturin daun kelor sebelum diolah Di video kita sebelumnya Sisa-sisa tangkai daun, sisa-sisa daun itu bisa diolah secara modern menjadi pelet pakan ternak Terdasarkan penelitian, penggunaan daun kelor segar sebagai fit Sebelumnya badan ternak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan ternak Kambing rata-rata mencapai 23,8 kg per ekor Jika dibandingkan tanpa memberikan daun kelor yang hanya mencapai 8 kg per ekor Ini adalah hasil penelitian dari Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara Penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Nadir Reyes Sanchez di Sweden Menunjukkan bahwa pemberian pakan ternak dengan daun dan batang hijau kelor Meningkatkan produksi susu sebesar 43-65% Dan meningkatkan kenaikan goreng badan setiap hari pada ternak hingga 32% Oh, mantap banget! Di samping sebagai pakan ternak, kelor juga bisa dijadikan sebagai pupuk organik dan mutu tinggi Hasil penelitian dari Najla Lubis Refnizuida Heru Ilham dan Fauzi R. menyatakan bahwa Tanaman kacang panjang yang diberi pupuk daun kelor memberikan pertumbuhan dan hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan yang tidak diberi pupuk daun kelor Sementara itu penelitian terhadap ubi jalar di Nigeria Sebelum menggunakan pupuk kelor hanya menghasilkan 18,6 ton per hektar Pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 berturut-turut menghasilkan 20,8 ton per hektar dan 22,9 ton per hektar setelah menggunakan pupuk daun kelor Penelitian lain terhadap lobak merah dan kacang-kacangan yang menggunakan pupuk kelor Menunjukkan hasil yang sangat bagus Demikianlah hasil-hasil penelitian menunjukkan pupuk yang dibuat dari kelor akan memberikan hasil panen yang bagus Demikianlah saudara-saudara, bapak ibu ku semua Sampai disini perjumpaan kita tentang video kelor Insya Allah kita ketemu lagi nanti pada video-video lainnya Bila diperlukan, saya bisa dikontak via WA di 0877-7393-8413 Terima kasih Wassalam 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 Wassalam